Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca konis Hakim atas Eleiser ini. Karena begini, saya melihat Hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang menukum Eleiser, yang memodokan Eleiser, semua dibaca, suara-suara masyarakat, didengarkan, rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada Hakim. Sehingga dia, saya lihat, putusannya menjadi sangat wakis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, mengerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Terima kasih. Terima kasih.